Mendoan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Burwokerto Senin 24 Oktober 2022 bersama saya Romo Iya Indra Pamungkas Sudri-sudri selamat pagi Berkata Lem Hidup sebagai murid Tuhan kiranya menjadi orientasi yang kita bangun pada hari ini Sehingga semakin banyaklah karya keselamatan yang terselenggara Karena keterlibatan kita semua Maka saudara-saudara kita kuatkan diri masing-masing Dengan berbekal sabda yang diambil pada hari ini dari Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai dengan 17 Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan bersamamu dan bersama rohmu inilah Injil suci menurut Lukas dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari sabat Yesus mengajar dalam suatu rumah ibadat Disitu ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuki roh Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak Ketika Yesus melihat perempuan itu dipanggilnya lah dia Lalu kata Yesus Hai ibu penyakitmu telah sembuh Kemudian perempuan itu ditumpanginya tangan dan seketika itu juga Ia berdiri tegak dan memuliakan Allah Tetapi kepala rumah ibadat kusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat Lalu ia pun berkata kepada orang banyak Ada enam hari untuk bekerja Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat Namun Yesus menjawab dia katanya Hai orang-orang munafik Bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledemu pada hari sabat Dan membawanya ke tempat minum Nah perempuan ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham Waktu Yesus berbicara demikian semua lawannya merasa malu Sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Saudari-saudara salah satu bukti kesungguhan menjadi murid Tuhan Dapat dilihat dari segala perwujudan iman melalui tindakan kasih pada sesama Sebagaimana Yesus yang segera memberi pertolongan kepada perempuan dalam injil tadi Demikianlah kita Dituntut untuk bergerak cepat mengasihi dalam tindakan Mengasihi itu tidak pilah-pilih Bukan pula karena kita mengenal pribadi yang ditolong Atau sebagai cara berbalas budi kepada orang lain Mengasihi adalah sebuah kewajiban Yang harus kita lakukan karena identitas sebagai murid Tuhan Dengan saling mengasihi maka kehidupan sebagai umat Allah akan membuahkan harmoni dan kedamaian Cepat tanggap merupakan salah satu talenta yang sebetulnya diberikan Tuhan kepada kita masing-masing Untuk dikembangkan bagi kesejahteraan bersama Saudari saudara dalam kesusahan dan kesulitan hidup macam apapun Jika kita mempunyai niat untuk mengasihi membantu dan menolong sesama Pastilah Tuhan akan memberi jalan Mengasihi tidak perlu sebagai sesuatu yang megah ataupun spektakuler Tetapi cukup dengan kesederhanaan yang dimotori oleh kesungguhan hati nurani Rasa-rasanya akan jauh lebih berharga Maka hari ini kita dituntut untuk cermat membaca gerak roh Yang membuka pintu kasih bagi sesama Semoga pula kita semakin peka dan mau bergerak mengasihi Mereka yang membutuhkan Kasih sekecil apapun Jika diberikan secara tulus Maka akan menghasilkan berkat melimpah Untuk kita dan juga sesama Tuhan memberkati Mari berdoa Allah Bapak makasih Perkenankan kami pada hari ini Untuk engkau gunakan sebagai alat mengasihi Persiapkan hati kami Untuk ikhlas dan rela hati Memberi diri bagi sesama Semoga iman kami semakin dikuatkan Melalui perbuatan kasih yang kami lakukan hari ini Dan akhirnya Kami semua dapat merasakan keagungan kasihmu Yang mencukupkan segala dinamika hidup kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu Kita semua Keluarga kita Mereka yang kita doakan Dan segala rencana kebaikan kita Senantiasa dalam berkat Allah yang maha kuasa Bapak Putra Dan roh kudus Amin Saudari-saudara Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Sampai jumpa di Wie touchdown Tuhan memberkati